Terima kasih. Supaya organisasi ini, NU sebagai organisasi ini menjadi lebih koheren. Dan kedua, menegaskan kehadiran NU untuk mengupayakan masalahat bagi semua orang secara inklusif. Saya tidak tahu perkiraan berbagai pihak, tapi ini sudah jadi perkiraan saya sejak awal. Karena saya bertemu dengan cabang-cabang dan wilayah-wilayah itu, saya bertemu langsung dengan mereka. Saya bertemu dengan 474 cabang dan wilayah sebelum utamar, saya tahu apa yang mereka pikirkan. Dan saya memberikan tawaran yang kemudian mereka sepakati, saya jawab keberatan-keberatan mereka tentang saya, dan seterusnya. Bekerja bersama, bahwa PGP-PNU tidak akan lagi bekerja sendirian, tapi bekerja bersama-sama dengan jajaran pengurus di berbagai tingkatan lainnya. Menurut saya paling menarik adalah soal kebersamaan itu, karena selama ini memang keadaan kita adalah bahwa secara organisasi kurang koheren. Setiap elemen organisasi ini masing-masing kurang terhubung satu sama lain. Nah, dengan tawaran untuk meluncurkan satu strategi konsolidasi supaya bisa koheren, bisa dibangun kebersamaan yang lebih utuh, nah ini yang paling menarik untuk, ya sebetulnya paling dibutuhkan oleh cabang-cabang dan wilayah-wilayah. Apapun saya dianggap, misalnya punya hubungan dengan Israel, yang sebetulnya itu juga, apa namanya, hanya, boleh dikata hanya fitnah belaka ya, dan cabang-cabang tahu apa yang saya lakukan, dan mereka tetap memilih saya, jadi apapun persepsi mereka tentang saya dan Yahudi dan lain-lain, mereka setuju dengan saya. Israel ini masalah kita dengan Israel, masalah Israel ini persoalannya, karena Israel ini belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam tata dunia baru, pasca Perang Dunia Kedua, sehingga ada posisi bahwa perbatasan Israel itu belum sepenuhnya definitif. Itu yang kemudian dimanfaatkan sementara ini oleh pemerintah Israel, misalnya untuk membuat klaim-klaim sepihak terhadap berbagai wilayah, yang sepenuhnya merupakan wilayah dari negara-negara tetangganya, seperti Tebi Barat, yang terakhirnya milik Yordania, kemudian Golan, yang terakhirnya milik Syria, dan sebagainya. Nah maka kalau kita nanti memang harus melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, ini harus dengan paket perjanjian tentang pengakuan keberadaan yang termasuk di dalamnya definisi perbatasan Israel. Itu harus bagian dari itu. Oke kita akui Israel, tapi mana batasnya gitu. Harus kita akui, harus sampai situ. Kalau enggak, enggak bisa. Menurut saya kita harus tepatkan secara proporsional ya. Kalau ini persoalannya cuma persoalan gaya hidup, persoalan mazhab peribadatan, enggak ada masalah. Misalnya kalau orang bicara soal calonan cingkrang, silahkan aja calonannya sendiri. Jidat hitam diitemin sampai apa juga jidatnya sendiri. Asalkan jangan ganggu-gugat NKRI, Pancasila, BD45, BDK Tunggalika. Ya bebas saja, itu urusan peribadi masing-masing. Tapi ini NKRI, Pancasila, BD45, BDK Tunggalika, ini adalah syarat nutlak agar kita bisa hidup berdampingan secara damai. Pertama-tama, saya sudah tegaskan berkali-kali, saya tidak mau jadi calon presiden atau apres, dan saya tidak mau ada calon presiden atau apres dari PBNU. Dan NU tidak akan melibatkan diri secara institusional di dalam kompetisi politik apapun, termasuk Pilpres 2024. Kami akan berusaha menjadi jembatan komunikasi, dan sejak sekarang kami ingin melakukan kampanye sekuat-kuatnya agar semua stakeholder politik di Indonesia ini menjauhi politik identitas, berhenti memperlalat agama sebagai sejata politik. Gini loh, pokoknya kebutuhan kita ini, bagaimana kita semua ini apapun itu bisa hidup berdampingan dengan damai. Apalagi kalau sesama muslim, cuma beda warna jidat saja. Kalau beda agama saja kita harus berdampingan dengan damai kok. Jadi masalahnya bukan soal bagaimana kita mengglaim kebenaran teologis dari posisi kita masing-masing, tapi bagaimana apapun pandangan pribadi kita, kita bisa berdampingan dengan damai. Sekarang strategis pertama, Pak Jokowi menegaskan pemahaman beliau bahwa NUI ini adalah kebutuhan, atau apa namanya, NUI ini adalah elemen yang dibutuhkan oleh seluruh bangsa, elemen paling strategis yang dibutuhkan oleh seluruh bangsa, dan seluruh bangsa berkepentingan untuk ikut merawat keberadaan NUI ini. Alhamdulillah, ini pemahaman yang luar biasa, luar biasa positif buat kami. Yang kedua, bahwa pemerintah siap bekerjasama dengan NU untuk menggulirkan agenda-agenda maslahat bagi seluruh bangsa dan negara. Karena sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kita ingin menegakkan posisi NU untuk berkhidmat secara inklusif untuk kemaslahatan semua orang. Ya Alhamdulillah, ya nanti kita apa-ayakannya. Kemarin itu diulangi lagi oleh Presiden, Insya Allah Pak Presiden kita apa-ayakan untuk bisa mengelola itu dengan sebaik-baiknya. Ya tentu kita harus persiapkan dengan perangkat organisasinya, ininya itu pekerjaan tersendiri. Ya jelas lah, kita dikasih konsesi, kita untung. Gak cuma PKB, ah dulu itu ada juga yang dari partai lain lah ya. Dan saya kira nantinya juga kan sama saja. Karena begini, pertahanan tapi jangan satu warna. Jangan satu warna supaya mereka bisa saling kontrol sehingga tidak ada satu pihakpun yang bisa memonopoli NU. Jadi semua dialektika gitu? Ya, jadi si NU tetap bisa dipertahankan untuk ditengah. Sampai jumpa di video selanjutnya.